Intro January 21, 2015, The Second Night Retreat Mencima Nikah yang nombor 2, The Sabah Sawah Sutta 21 Januari 2015, Retreat Malam Kedua, Nusa Indah, Jakarta Majiman Nikah yang nombor 2, The Sabah Sawah Sutta Semua Gangguan dan Rintangan Bante Wimalaramsi Mahatera Thus have I heard on one occasion, the Blessed One was living in Sawati in Jetta's Grove and at Fentendika's Park Demikianlah yang ku dengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jetta Taman Anata Pindika There he addressed the monks thus Monks, Venerable Sir, they replied, the Blessed One said this Monks, I shall teach you a discourse on the restraint of all the distractions Para Biku, aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah kotbah tentang pengendalian segala jenis gangguan atau rintangan Listen and attend closely to what I shall say Dengarkanlah dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan Yes, Venerable Sir, the monks replied, the Blessed One said this Baik yang mulia Bante, para Biku itu menjawab Lalu Sang Bagawa berkata demikian Monks, I say that the destruction of distractions is for one who knows and sees Not for one who does not know and sees Para Biku, aku katakan bahwa hancurnya gangguan adalah untuk seseorang yang mengetahui dan melihat Bukan untuk seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat Who knows and sees what? Mengerti yang mengetahui dan melihat apakah? Wise attention and unwise attention Perhatian bijaksana dan perhatian tidak bijaksana Setiap saat Anda mendengarkan kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan di dalam ceramah dhamma Itu artinya membicarakan tentang rangkaian patica samupada Atau sebab-musabab yang saling bergantungan Apa artinya? Bante yakin kalian semua sudah mengalami ada beberapa jenis perasaan yang muncul hari ini Kita tidak membicarakan keadaan-keadaan emosional, tetapi hanya perasaan Yaitu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang menyakitkan, perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Segera setelah perasaan muncul, langsung akan ada tanha atau nafsu keinginan Tanha atau nafsu keinginan adalah ketegangan dan keketatan di seputar otak Anda Setiap saat ada satu bentuk pikiran, setiap saat ada satu perasaan dan setiap saat ada satu sensasi Maka itu menyebabkan ketegangan di seputar otak Anda Kalau sati atau kewaspadaan Anda bagus, saat itu Anda bisa melihatnya dan merilekskan Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di otak Anda, maka Anda bisa merasakan seperti ada satu pembukaan dalam pikiran Anda Pikiran Anda akan menjadi begitu awas, waspada, jernih, dan murni Mengapa bantai katakan itu murni? Karena Anda telah melepaskan tanha atau nafsu keinginan Karena Anda telah melepaskan tanha atau nafsu keinginan Kalau Anda tidak melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu Maka akan ada bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk sensasi, cerita-cerita di dalam pikiran Anda Ini semua adalah gangguan Segera setelah itu ada tendensi kebiasaan yang merupakan perasaan emosional yang muncul dalam pikiran Anda Sekarang kita akan membicarakan tentang panca kanda atau lima kanda, lima kelompok kehidupan yang berhubungan dengan nafsu keinginan dan kemelekatan Adanya badan jasmani Adanya perasaan Yaitu perasaan menyenangkan, menyakitkan, bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan Adanya persepsi Persepsi adalah bagian dari pikiran Anda yang memberikan nama kepada perasaan Apakah itu menyenangkan, menyakitkan, apakah itu menyenangkan, menyakitkan, atau tidak menyenangkan, juga tidak menyakitkan Anda melihat itu adalah satu cangkir Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada perasaan Bahwa itu adalah satu cangkir Dan di dalamnya juga ada ingatan Segera setelah itu adanya bentuk-bentuk Di mulai pertama retret, Bante menyebutkan bentuk-bentuk sebagai bentuk-bentuk pikiran Dan ada kesadaran Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul Tidak menjadi masalah apakah itu perasaan dari batin pikiran atau dari perasaan badan jasmani Tendensi kebiasaan Anda akan mencoba memikirkan perasaan tersebut Tapi pikiran adalah satu hal, dan bentuk-bentuk pikiran adalah hal yang berbeda lainnya Anda tidak bisa mengontrol perasaan dengan pikiran Kalau Anda melakukannya, maka akan muncul perasaan-perasaan yang emosi yang tidak menyenangkan Dan benar-benar mencoba mengontrol perasaan tersebut Dan perasaan itu menjadi semakin besar dan semakin kuat Dan lalu Anda mencoba membuat perasaan itu seperti apa yang Anda mau Itu adalah penyebab penderitaan Itulah penyebab penderitaan Oke, jadi perasaan dan persepsi itu selalu menyatu dan bersamaan Apa yang harus Anda lakukan saat ada bentuk-bentuk pikiran muncul? Anda gunakan langkah 6R itu Mengapa penting untuk menggunakan langkah 6R? Mengapa penting untuk menggunakan langkah 6R? Karena itu adalah cara yang Anda letakkan perasaan dan perangkat Karena itulah, begitulah cara Anda mengatasi kemelekatan dan juga gangguan Jadi, segera setelah Anda mengetahui bahwa pikiran Anda terganggu Anda harus segera melakukan langkah 6R itu Dan tersenyum lalu kembali ke objek meditasi Anda Kadang-kadang Anda cuma sebentar bersama objek meditasi Anda dan terjadi lagi Tidak menjadi masalah berapa kali gangguan itu muncul Tidak menjadi masalah apakah itu keinginan, kebencian, rasa malas, tidak semangat, lembam, gelisah, atau keraguan yang muncul Karena semuanya adalah gangguan Karena gangguan ini menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda Segera setelah Anda mengenali ada gangguan ini Kemudian Anda melakukan, melepaskan, merilekskan, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda Maka Anda melepaskan penderitaan Apakah penyebab kebenderitaan Apakah arti kebenaran mulia kedua Yaitu tanha atau nafsu keinginan Tanha atau nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan Tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran saya suka atau saya tidak suka Kalau ada perasaan menyenangkan muncul, segera setelah itu saya suka Yaitu ada ketegangan Demikianlah Anda kenali saat ada tanha atau nafsu keinginan muncul dalam pikiran Anda Segera setelah Anda melakukan 6R itu, maka saat itu tidak ada gangguan tersebut dan menjadi murni saat itu Ini adalah perbedaan apa yang banyak orang di luar sana ajarkan tentang meditasi dan apa yang sang Buddha ajarkan tentang meditasi Pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda Lalu ada gangguan Kalau Anda mempraktekkan meditasi konsentrasi pencerapan atau absorpsi, konsentrasi satu titik, maka Anda langsung kembali kepada objek meditasi Anda Kalau Anda melakukan itu, Anda membawa tanha atau nafsu keinginan kembali kepada objek meditasi Anda Dan itu membawa Anda keluar dari ajaran sang Buddha Sedangkan kalau Anda mempraktekkan apa yang sang Buddha ajarkan, pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda Lalu ada gangguan Anda lepaskan gangguan tersebut Membiarkan ada di sana tanpa berikan perhatian, lepaskan, rilekskan, tersenyum kembali kepada objek meditasi Anda Setiap saat Anda melakukan langkah 6R ini, Anda memurnikan pikiran Anda Mengapa? Karena Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan Tanha atau nafsu keinginan tidaklah sulit untuk dilepaskan Apakah Anda ingin bergerak kursi Anda, Bante? Bergerak kursi Anda di sana Mudu Raja Bante tidak apa-apa Jadi, apa yang saya berbicara kepada Anda adalah Yang Bante sudah jelaskan kepada kita adalah rangkaian patica samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan Itulah yang dimaksud dengan perhatian yang bijaksana Satu hal yang menarik adalah penggunaan kata-kata sati atau kewaspadaan Selama lebih dari 20 tahun, Bante diberitahu hanya harus waspada Dan tidak pernah ada seorang pun yang memberikan beliau satu definisi tentang artinya tersebut Dan sekarang ini menjadi kata-kata yang sangat populer di Amerika Bahwa ada seratus definisi yang berbeda tentang kewaspadaan Dan kata-kata sati atau kewaspadaan ini menjadi satu kata yang sangat populer di Amerika Banyak sekali orang yang memberikan ribuan definisinya Jadi Bante akan memberikan kita satu definisi yang sangat tepat dan sangat mendalam Sati atau kewaspadaan adalah mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran kita bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya Ada satu gangguan muncul Bagaimana itu bisa muncul? Apa yang terjadi duluan? Ada satu perasaan muncul Baik itu menyenangkan atau menyakitkan tidak menjadi masalah Segera setelah itu adanya ketegangan dan keketatan di dalam kepala Anda Lalu Anda rilekskan Maka sisa dari rangkaian patica samupada itu tidak akan muncul Dengan demikian Anda memurnikan pikiran Anda Dengan demikian Anda memurnikan pikiran Anda Itu perpindahan perhatian Anda Maka Anda mulai mengerti bagaimana rangkaian patica samupada bekerja Patica samupada adalah tulang punggung atau inti sari dari ajaran sang Buddha Banyak sekali orang yang mengajarkan Tanya tentang tilakana atau tiga corak kehidupan Yaitu anicca tidak kekal, duka adalah penderitaan dan anata tanpa diri Di dalam kitab maha waga ada penjelasan tentang hal tersebut Dinyatakan di sana Anda akan melihat satu di antara tiga dari tilakana ini tanpa melihat rangkaian sisa dari patica samupada Tetapi kalau Anda melihat bagaimana rangkaian patica samupada ini bekerja Anda selalu melihat tentang tilakana ini Setiap saat satu perasaan muncul Lalu itu akan pergi Lalu tanham atau nafsu keinginan muncul Dan lalu pergi Lalu upadana atau kemelekatan muncul Lalu pergi Yang anda melihat Tanpa kekekalan Sehingga Seperti setiap 站 bidet Yang menyebut Seperti Tidak Insaf Enggiran Tidak 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 Bagaimana Karena Anda melihat bagaimana ini gangguan ini menarik perhatian Anda keluar, dan Anda bisa melihat bagaimana ini semua bisa terjadi. Dan inilah yang dinamakan dengan pengetahuan mendalam atau pandangan terang bagaimana ini semua bekerja. Anda, kalian semua baru saja melewati satu hari yang Bante sebutkan sebagai hari pertama yang sangat sulit. Jika Anda tidak mengerti kata-kata itu sulit adalah menderita. Mengapa? Karena pikiran Anda ada di luar sana. Pikiran Anda mudah sekali terganggu karena sudah terbiasa melakukan apapun yang Anda lakukan. Yang harus Anda pelajari, apapun gangguan yang muncul menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, bukanlah musuh yang harus dilawan. Sebenarnya, ketika gangguan ini muncul, itu sebenarnya mengajarkan Anda. Apa yang diajarkan Anda? Apa yang diajarkan Anda? Yaitu kemelekatan-kemelekatan Anda. Tadi pagi kalian semua mengambil sila. Setiap pagi kita harus mengambil sila. Itu bukanlah bagian dari ritual yang harus Anda lakukan dan Anda harus lupakan. Anda mengambil sila atau kemoralan sebagai pengingat bahwa Anda tidak melanggar sila. Kalau Anda mengambil kemoralan atau sila ini, maka akan banyak sekali gangguan-gangguan muncul. Yang menarik adalah kalau Anda mempelajari jenis meditasi ini, Anda menjadi guru untuk diri Anda sendiri. Bante bukanlah guru kita. Beliau adalah pembimbing. Anda belajar dengan diri sendiri. Kalau ada gangguan muncul dan Anda tidak menyukainya, siapa yang tidak suka? Siapa mencoba mengontrol? Siapa yang mencoba gangguan itu pergi? Saya. Semuanya jawabnya saya. Karena disitulah pengertian salah tentang diri mengenai tanha atau nafsu keinginan. Sehingga kalau Anda mulai mengenali bagaimana ketegangan dan kekatakan itu muncul. Dan Anda menggunakan langkah 6R dan melepaskannya. Maka gangguan ini akan menjadi melemah karena tidak ada sesuatu yang mendorong dia. Karena kalau ada gangguan muncul, lalu ada saya di sana, saya mencoba mendorongnya. Maka itu akan kembali kepada Anda dan menjadi semakin kuat. Ada seorang guru meditasi yang melakukan meditasi sendiri untuk beberapa bulan. dan dia pikir gangguan-gangguan ini seharusnya ditolak dan didorong jauh-jauh. Dia membaca satu sutta yang seharusnya tidak ada di dalam sutta ini. Karena ini ditambahkan beberapa saat setelah itu. Itu adalah bagian dari ajaran Sang Buddha. Oke. Kalau Anda memberikan perhatian kepada pikiran yang diam, masih ada keadaan-keadaan tidak baik yang muncul dalam dirinya tentang sesuatu yang tidak baik dan juga delusi. Sekarang, kalau kita berbicara tentang loba atau keinginan, dosa atau kebencian dan moha atau delusi, apa yang dimaksud? Keinginan adalah saya mau. Saya suka. Kebencian adalah saya tidak mau, saya tidak suka. Delusi atau moha adalah kepercayaan salah tentang adanya diri. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan. Oke. Kemudian, dengan gigi, dengan lidah yang ditekan ke atas mulut dan gigi yang digertakan. Dia harus melawan, memukul pikiran dengan pikiran. Apa yang salah dari gambaran tersebut? Seorang guru meditasi yang cukup terkenal ini melakukan hal tersebut, melawan maksudnya, selama tiga bulan tersebut. Dan itu tidak berkerja. Karena dia berusaha mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Dia terus-menerus mencoba melawan gangguan-gangguan ini saat dia muncul. Apakah ini terdengar seperti ajaran Sang Buddha? Tidak dekat, bahkan tidak dekat sama sekali. Sang Buddha mengatakan Anda menerima dengan penuh cinta kasih apapun yang ada. Dengan kata lain menggunakan langkah enam R ini. Anda tidak mencoba mengontrol apapun. Jika Anda mencoba mengontrol, maka pikiran akan menjadi begitu tenang dan damai setiap saat. Untuk membuktikan hal tersebut, Bante akan membaca suta lainnya. Tidak dekat di sini. Dan ini adalah yang ditangkap. Ini adalah nomor 20. 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 Dan ini adalah ketika bodhisatta masih mencoba untuk mencari mencari Nibana. Ini adalah salah satu masa dimana Sang Bodhisattva masih berusaha untuk mencapai Nibbana. Aku berpikir, seandainya saja dengan gigiku yang terkatuk erat dan lidahku menekan langit-langit mulutku, aku menghantam, menekan, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran. Saat melakukannya, keringat mengalir dari ketiaku. Sebagai seorang laki-laki yang kuat bisa mencengkram seseorang yang lebih lemah pada kepalanya atau bahunya dan menghantamnya. Kemudian memaksanya, menghancurkannya. Demikian pula dengan gigiku yang terkatuk erat dan lidahku menekan langit-langit mulutku, aku menghantam, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran. Namun walaupun energi yang tiada henti itu bangkit dalam diriku, dan kewaspadaan yang tak kunjung padam terbentuk, tubuhku menjadi terlalu letih dan tidak tenang. Karena aku amat lelah akibat dari usaha yang menyakitkan itu. Dan disini dijelaskan bahwa Sang Bodhisattva sudah berusaha mencoba, tetapi mengapa kata-kata seperti itu ada di dalam suta yang tadi nomor 20. Ada seorang sahabat Bante dari orang Sri Lanka yang sangat pintar dalam bahasa Pali. Beliau memiliki suta atau tipitaka yang asli dari sekitar abad ke-8. Seharusnya di dalam majima nikaya hanya ada 150 suta, bukan 152. Dan ini adalah salah satu suta yang seharusnya tidak ada di sana. Itu sangat menarik. Ada seorang biku yang menambahkannya dan dia sudah mempraktekan meditasi konsentrasi satu titik. Kemudian Bante menemui penerjemah yang menerjemahkan majima nikaya ke dalam bahasa Inggris. Dan Bante menunjukkan hal ini kepada beliau. Dan dia bilang, well, saya sudah melakukan meditasi dan saya sudah menghantam pikiran dengan pikiran. Dan Bante bertanya, siapa yang menekan menghantam pikiran dengan pikiran? Dan orang itu tidak mengerti pertanyaannya. Dia adalah seorang laki-laki itu merupakan seorang cendekiawan tetapi tidak mempraktekan meditasi. Sampai hari ini, orang Myanmar sangat suka menghantam pikiran dengan pikiran. Saya tahu karena itu yang saya beritahu saya saat saya berada di Burma. Bante paham karena itulah yang beliau disuruh melakukan saat beliau tinggal di Myanmar. Dan saya disini untuk beritahu Anda bahwa itu tidak berhasil. Dan Bante memberitahu disini kepada kita bahwa itu tidak bekerja sama sekali. Apa yang bekerja? Mempraktekan 6R dan merelekskan. Saya baca banyak buku tentang penyakitannya dan hampir semua mereka menghantamkan penyakitannya sebagai sesuatu yang membuat mereka pergi. Banyak sekali buku yang bante baca tentang rintangan atau gangguan dan biasanya mereka memaksa gangguan dan rintangan itu untuk pergi. Tapi itu tidak bekerja. Gangguan atau rintangan adalah sesungguhnya guru Anda. Setiap gangguan yang muncul ini datang dari perbuatan di masa lampau. Apa yang Anda lakukan di masa kini dan saat ini mendikte apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Anda melawan gangguan itu muncul terus menerus, maka Anda akan mengharapkan gangguan itu akan terus menerus datang. Itulah sebabnya mengapa langkah 6R ini sangat penting. Karena banyak sekali saat semua orang menganggap gangguan atau rintangan ini adalah sebagai milik mereka pribadi. Karena kalau Anda menganggap gangguan ini sebagai milik Anda pribadi, maka Anda memiliki tangha atau nafsu keinginan saat itu. Dan itulah penyebab penderitaan. Jadi, sesungguhnya gangguan atau rintangan yang muncul adalah sahabat Anda. Biarkan itu ada di sana. Jangan berikan perhatian Anda kepada gangguan atau rintangan tersebut. Rilekskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda. Ketika Anda melakukan itu, keinginan itu menjadi melemah dan keinginan sampai akhirnya itu tidak akan terjadi lagi. Kalau Anda melakukan 6R itu, maka lama-kelamaan, gangguan-gangguan ini, lama-kelamaan menjadi melemah dan tidak akan muncul lagi. Kalau itu sudah terjadi, Anda akan merasakan satu rasa lega yang cukup kuat. Ada rasa gembira muncul. Ada 5 jenis kegembiraan. Tiga jenis kegembiraan rasa sukacita ini bisa muncul kepada semua orang setiap saat. Saat kondisinya tepat, dia akan muncul dengan sendirinya. Rasa sukacita dan gembira ini seperti merinding. Jenis kegembiraan kedua adalah seperti adanya petir. Itu sangat kuat, tapi cuma bertahan beberapa waktu. Jenis kegembiraan kegembiraan yang berikutnya seperti Anda berdiri di tengah-tengah laut dan ada gelombang yang menyelimuti Anda. Dan kemudian ada gelombang lain yang menyelimuti Anda. Oke, jenis-jenis kegembiraan akan muncul saat kondisinya tepat. Dua jenis kegembiraan dan kegembiraan hanya muncul dengan pengembangan batin. Jenis kegembiraan dan sukacita yang berikutnya dinamakan kegembiraan yang ringan. Anda merasakan ringan dalam pikiran Anda. Dan juga merasakan ringan di badan jasmani Anda. Jenis sukacita kegembiraan yang terakhir dinamakan dengan kegembiraan yang meluap-luap. Kalau Anda melihat satu rupang atau patung Buddha, pematungnya berusaha menjelaskan kegembiraan yang meluap-luap seperti ini. Dan kadang-kadang Anda melihat gambaran Buddha dengan mata setengah terbuka. Yaitu sekali lagi, pematung atau seniman ini berusaha menjelaskan kepada Anda seperti apa kegembiraan yang meluap itu. Kalau Anda sudah melepaskan tanah atau nafsu keinginan atau gangguan tersebut, maka Anda akan mengalami kegembiraan yang ringan. Dan Anda mulai berpikir, inilah sebabnya mengapa saya bermeditasi dan ini sangat baik. Itu adalah perasaan yang bahagia. Dan di sana ada sedikit rasa gembira di sana. Setelah perasaan gembira, sukacita itu meredah, Anda akan mengalami perasaan begitu tenang dan menyenangkan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda. Dan itulah yang sang Buddha katakan dengan kebahagiaan. Sukah. Dalam bahasa Pali. Dan pikiran Anda tinggal bersama objek meditasi Anda hampir tanpa usaha sama sekali. Pikiran Anda menjadi begitu menyatu. Yang baru saja bantai jelaskan adalah tentang jana pertama. Perbedaan antara kegembiraan dan kebahagiaan. Seperti Anda sedang berjalan di salah satu gurun, pasir, dan sudah lama tidak melihat air. Dan dari kejauhan Anda melihat satu oasis yang banyak sekali air di dalamnya. Pikiran Anda begitu bahagia. Dan ada kegembiraan di sana. Lalu Anda pergi ke oasis itu atau mata air dan mencemplungkan diri ke dalam mata air tersebut. Dan airnya mempunyai temperatur yang sangat sempurna. Dan badan jasmani Anda merasakan, ah, begitu nyaman. Dan pikiran Anda juga, ah, nyaman. Dan pikiran Anda menjadi begitu tenang. Di dalam tingkat 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 jana yang lebih rendah, di sana ada kegembiraan yang sedikit meluap. Lalu, saat Anda masuk di dalam jana-jana lebih mendalam, maka Anda akan mengalami piti atau sukacita kegembiraan yang merupakan salah satu faktor pencerahan. Jadi, semua yang Bante sudah bicarakan adalah saling berhubungan satu sama lain. Dan yang membantu jana-jana ini bisa muncul adalah bagaimana penggunaan ini. Sekali lagi, jangan mengulang 6 R, tapi lakukan 6 R ini. Itu adalah merupakan satu rangkaian. Kalau Anda memperhatikan pikiran Anda keluar dari objek meditasi Anda, lalu Anda cuma tahu, lepaskan, relax, tersenyum kembali kepada objek, seperti satu rangkaian. Kalau Anda sering melakukannya, maka pikiran Anda akan menjadi otomatis. Jadi, ini adalah sesuatu yang bisa Anda harapkan akan terjadi kepada Anda. Apapun yang Bante sudah jelaskan akan membawa kepada pengertian kebijaksanaan. Dan itu akan membawa kepada kewaspadaan yang sesungguhnya. Semakin sering Anda menggunakan langkah 6 R, maka sakti atau kewaspadaan Anda menjadi semakin membaik. Bante ingin Anda semua membawa objek meditasi Anda dan melakukan 6 R, tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Apapun yang Anda lakukan, makan, mandi, pergi ke toilet, apapun yang Anda lakukan, bawalah objek meditasi bersama Anda dan 6 R setiap saat ada gangguan. Dan jangan membiarkan pikiran Anda melayang kesana kesini dan berkata, ah saya sudah cukup meditasi, saya mau memikirkan sesuatu yang lain. Inilah salah satu alasan mengapa Bante tidak ingin kita saling berbicara. Karena itu menyebabkan kebijaksanaan untuk menarik dan kemudian Anda harus bekerja dengan mereka. Karena pembicaraan menyebabkan gangguan-gangguan ini akan muncul dalam meditasi Anda sehingga Anda harus bekerja untuk melepaskannya. Beliau tidak peduli apapun yang Anda lakukan dalam kegiatan Anda sehari-hari. Haruslah selalu bersama teman spiritual Anda. Setelah Anda kembali dari duduk meditasi. Sepuluh menit pertama Anda tinggal bersama memancarkan meta untuk diri sendiri. Lalu sisa waktunya untuk teman spiritual Anda. Dan di sini ada beberapa meditator tingkat lanjutan. Instruksi mereka berbeda dengan instruksi Anda. Anda akan menjadi meditator tingkat lanjutan. Anda akan menjadi meditator tingkat lanjutan kalau Anda mengikuti dengan tepat instruksi yang Bante berikan. Orang-orang yang pernah mengikuti retret tidak perlu lagi mengikuti menggunakan teman spiritual. Mereka mulai dengan memancarkan meta atau cinta kasih ke enam penjuru untuk semua makhluk dan semua penjuru. Dan mereka tidak harus memancarkan cinta kasih kepada diri mereka sendiri. Tetapi kalau Anda baru saja mengikuti meditasi ini, inilah yang harus Anda lakukan. Anda pasti 7.00 hingga 6.30 itu waktu yang bagus? Wow! salah satu hal yang Bante ingin beritahu kepada Anda bagaimana melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Ada satu selaput otak Anda. Ada satu selaput otak mengelilingi otak Anda. Itu dinamakan meningis. Sebenarnya ada di seputarnya, seputar otak. Setiap saat Anda mempunyai pikiran, perasaan atau sensasi, maka kantung itu menjadi mengetat. Saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan itu, maka saat itu Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan di waktu yang bersamaan. Ketika Anda mengetahui dalam meditasi Anda, badan jasmani Anda akan menjadi semakin relaks sehingga berkurangnya ketegangan dan keketatan di badan jasmani. Dan lalu Anda akan mulai menjadi entusiasi tentang meditasi Anda. Oke, jadi kita berbicara tentang mengembangkan perhatian yang bijaksana. Jadi di sini membicarakan tentang bagaimana mengembangkan perhatian yang bijaksana. Dan mengenali apapun perhatian yang tidak bijaksana. Apa yang dimaksud dengan perhatian yang tidak bijaksana? Terjebak di dalam gangguan tersebut dan Anda mencoba mengontrol gangguan tersebut. Sehingga kalau Anda pergi menuju ke definisi sati atau kewaspadaan. Sehingga kalau Anda pergi menuju ke definisi sati atau kewaspadaan. Mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran pindah. Dan Anda akan mulai mengenali adanya satu perasaan. Kemudian adanya tang nafsu keinginan dan adanya kemelekatan. Dan Anda memurnikan pikiran Anda. Ketika seseorang memperhatikan dengan tidak bijaksana. Rintangan yang belum muncul menjadi muncul. Dan rintangan yang telah muncul menjadi bertambah. Itulah banyak sekali di antara Anda yang mengalami rasa malas dan lembang. Tidak semangat. Bante sudah memberitahu tadi malam bagaimana rasa malas dan lembang ini muncul. Berapa orang bisa melihatnya? Hmm. Saya beritahu Anda. Apa yang terjadi duluan? Bante tidak akan memberitahu dengan sesungguhnya. Tetapi sebenarnya ada satu perasaan muncul. Dan saya suka perasaan itu. Itu adalah tangan nafsu keinginan. Lalu ada pikiran-pikiran kecil muncul. Lalu ada pikiran-pikiran kecil muncul. Kemudian ada pikiran-pikiran yang mulai bermimpi muncul. Lalu badan Anda mulai berunduk. Lalu kepala makin lama makin mundur, turun. Kalau Anda melihat bagaimana itu sebenarnya terjadi, Anda menemukan energi Anda lebih banyak dan itu akan meninggalkan cepat. Kalau Anda bisa memperhatikan itu dan menambah sedikit energi, maka itu akan menjadi lebih mudah untuk dikenali dan mengantuk itu akan pergi. Tetapi berapa banyak Anda menikmati perasaan tersebut? Berapa banyak dari kalian yang mencoba membuat perasaan itu sebagai milik Anda atau mencoba melawannya? Itu akan menjadi membaik, dan itu janji. Kalau Anda mulai merasa tumpul itu sedikit lebih tegak, tapi duduknya tetap nyaman. Sehingga saat punggung Anda mulai merunduk, Anda cepat menangkapnya lebih cepat. Tetapi kalau Anda memberikan perhatian bagaimana mengantuk dan lembam ini muncul, maka itulah cara untuk mengatasinya. Saya akan menangkapnya sama juga. Oke. Is that Nidana? Is that Nidana? Tidak. 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 Unático. Tidak. Tidak. Selamat menikmati. Sekejauan tersebut. Tidak di sorotang. Hanya sih. selamat menikmati di dalam samyuta nikaya ada penjelasan di bagian penjelasan bagaimana mengatasi dua gangguan sampai anda mencapai arahat itu adalah Bojangga, bukan Nidana 1706 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 dan faktor pencerahan kegembiraan. Saat kita membicarakan bagaimana faktor pencerahan investigasi adalah bagaimana itu bisa muncul. Andaikan di sana ada seseorang yang berusaha membuat api, kalau dia mencoba melemparkan kotoran yang kering atau rumput-rumput yang kering ke dalam percikan api tersebut, dan tidak merusak tanah di seputarnya, maka ia akan bisa membuat api itu menyala. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Anda mengambil satu rasa tertarik bagaimana ini semua bisa muncul. daripada Anda membiarkan pikiran Anda berjalan-jalan, dengan, ah, saya lelah melakukan ini, bosan. Investigasilah bagaimana ini semua terjadi. Dan membuat satu rasa tertarik bagaimana ini semua terjadi. Lalu Anda akan mampu mengenali bagaimana rangkaian patica samupada ini muncul. Karena membutuhkan energi untuk melakukannya. Dan segera setelah itu ada satu rasa gembira muncul karena Anda sudah melepaskannya. Sama dengan rasa gelisah. Bagaimana rasa gelisah bisa muncul? Apa yang terjadi duluan, apa yang terjadi setelahnya? Oke, sekarang kita pergi ke pikiran yang menyenangkan. Oke, saya tidak dapat mencari, jadi saya hanya akan menulis. Ketika pikiran menjadi menyenangkan, ia menyenangkan untuk mengembangkan faktor penyakit. Saat pikiran Anda menjadi punya rasa ketertarikan yang berlebihan, itulah saatnya Anda mengembangkan ketenangan. Yaitu faktor pencerahan ketenangan dan juga penyatuan pikiran yang diam. Faktor pencerahan ketenangan seimbangan. Jadi, ketika Anda mempunyai keselamatan, apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan? Anda harus membuat satu doa untuk kebahagiaan teman spiritual Anda. Kalau pikiran Anda gelisah, bawalah pikiran yang tenang dan damai ke dalam pikiran Anda, dan itu yang Anda pancarkan kepada teman spiritual Anda. Karena rasa malas dan lembam, juga rasa gelisah akan terus menemani Anda sampai Anda menjadi arahat, sehingga Anda harus bersahabat dengan mereka. Sang Buddha mengatakan Anda bisa mencapai pencerahan selama seminggu, dan Bante memberikan sembilan hari lagi masih ada. Itu bisa terjadi. Anda berikan perhatian yang baik kepada instruksi yang diberikan dan mengikuti sedekat yang Anda mampu. Saat banyak hal yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, investigasilah bagaimana itu bisa terjadi. Buatlah rasa tertarik bagaimana hal-hal ini bisa terjadi. Anda mengajarkan pengertian-pengertian yang mendalam kepada diri sendiri, kalau Anda melakukan hal ini. Dan itu bekerja dengan baik. Coba. Jangan percaya Bante. Oke. Lihat bagaimana proses tentang pikiran dan badan ini terjadi. Kalau Anda terjebak dan kemudian tidak, dan Anda membawa perhatian itu sebagai milik Anda pribadi, gangguan-gangguan ini, maka Anda menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. Anda tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di luar sana yang menyebabkan penderitaan Anda. Anda selalu membuat alasan kenapa rasa sakit bisa muncul. Tapi sebenarnya Anda lah yang menyebabkan penderitaan rasa sakit itu muncul. Apa yang terjadi? Satu perasaan menyakitkan muncul. Saya tidak menyukai rasa yang menyakitkan itu. Saya memiliki banyak pikiran-pikiran tentang mengapa saya tidak suka rasa sakit itu. Saya memiliki tendensi kebiasaan bagaimana memikirkan perasaan menyakitkan itu. Apakah Anda pernah mengalami keadaan yang emosional? Sedih. Stres. Tidak suka. milik siapa penderitaan itu? Siapa yang menyebabkan itu terjadi untuk dirinya? Apakah Anda pernah mengalami pikiran yang berulang-ulang saat Anda menjadi emosional? Siapa yang tidak menyukainya? Siapa yang menyebabkan dirinya menderita? Siapa yang tidak melakukan enam R? Anda lihat sekarang? Anda melakukannya untuk diri sendiri. Jadi jangan lakukan itu lagi. Bantai baru saja memberi kuncinya. Tapi tentunya Anda akan lupa. bagian pertama dari sakti atau kewaspadaan adalah mengingat. Jadi Anda terjebak di dalam perasaan pemikiran kehilangan sakti atau kewaspadaan Anda yang Anda pikir, eh seharusnya saya tidak mengatakan itu. Seharusnya saya tidak melakukan itu yang Anda sesali setelah itu. Dan Anda menyebabkan diri sendiri menderita. Oh, itu sangat mudah. Saya menyalahkan orang itu. Dia menyebabkan saya marah. Ah, sangat mudah menyalahkan orang itu karena orang itu yang menyebabkan saya marah. Siapa yang menyebabkan Anda marah? Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena hal tersebut. Kekurangan perhatian atau kewaspadaan diri sendiri yang menyebabkan penderitaan. Anda tidak mampu melihat bagaimana proses ini bekerja. Anda mulai mengambil perasaan-perasaan emosi ini dan menyalahkan orang lain karena penderitaan. Padahal sesungguhnya Anda menyebabkan diri sendiri merasa sakit dan menderita. Yang dilakukan mengapa Anda melakukan retret ini adalah bisa menerima kenyataan apapun dan memancarkan cinta kasih dengan hati yang lembut. Dan akan ada terjadi perubahan kepribadian yang sangat menjadi membaik kalau Anda mempraktekkan apa yang Bante tunjukkan. Pikiran Anda akan menjadi menuju lebih seimbang. Dan hal-hal yang pernah membuat Anda marah atau kesal tidak akan lagi mengganggu Anda. Dan itu akan membawa rasa puas yang baik dan rasa tenang dalam kehidupan Anda. Jadi kita tidak memainkan permainan menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang karena penderitaan yang terjadi pada kita. Kalo Anda mulai melihat tendensi kebiasaan yang biasanya Anda lakukan, Anda mulai akan mengerti, kenapa saya melakukan ini untuk diri sendiri. Dan Anda mulai melihat tendensi kebiasaan itu. Sekarang, saya sudah mempraktekkan cara meditasi seperti ini selama 19 tahun. Dalam 19 tahun, kemungkinan beliau hanya mengalami tiga kali sakit kepala. Bukankah itu menyenangkan? Bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit kepala? Itu ada rasa menyakitkan yang muncul. Rilekskan perasaan yang menyakitkan itu. Anda akan menyerahkan bahwa musuh di belakang 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 belakang. Anda bisa memperhatikan ketegangan dan keketatan yang terjadi di belakang 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 Yang penting adalah banyak orang yang mengalami stres, rasa khawatir, rasa kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah ini semua gangguan? Bukankah mereka semua adalah rintangan? Investigasilah bagaimana ini semua bisa muncul. Apa yang muncul duluan? Rasa menyakitkan. Saya tidak menyukai rasa sakit itu. Saya punya cerita tentang rasa sakit itu. Dan itu adalah pendapat saya dan ide-ide saya. Kemudian saya terbawa di dalam tendensi kebiasaan, mencoba memikirkan perasaan itu. Bukankah Anda tidak mau hal-hal tersebut muncul? 6R Jika Anda berjalan, saya tidak ingin Anda melihat-lihat sekeliling. Biarkan mata Anda melihat ke bawah. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda. Kalau Anda sedang berjalan, mungkin hal itu adalah hal yang sulit. Terutama saat Anda melakukan langkah yang normal seperti Anda biasa berjalan. Mengapa? Mengapa? Karena saat Anda berjalan, apa yang Anda lakukan? Sepertinya dalam keadaan batin yang tertutup kabut yang begitu tebal. Memikirkan ini, memikirkan itu. Kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadari Anda punya badan jasmani. Itulah sebabnya mengapa Bante menginginkan kita berjalan dengan langkah normal, sehingga Anda bisa mulai mengenali dan Anda mampu melepaskannya. Bante tidak peduli dimanapun kalian berjalan. Setelah Anda keluar dari retret, maka Anda akan terbiasa membawa objek meditasi Anda dengan jauh lebih baik. Dan kalau Anda bisa memancarkan meta atau cinta kasih, itu adalah hal yang sangat baik saat Anda sedang berjalan. Daripada memikirkan pikiran-pikiran yang seperti sampah yang muncul. Ayari diri Anda untuk melepaskan pikiran-pikiran sampah itu dan memancarkan pikiran cinta kasih kepada teman spiritual Anda. Sehingga setelah Anda keluar dari retret, Anda bisa bawa meditasi ini bersama Anda setiap saat. Ataupun kalau Anda hari itu mengalami kesedihan, kemarahan, apapun yang Anda ingin lakukan terhadap diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan tidak waspada kepada diri Anda. Lihatlah bagaimana proses ini bekerja. Tidak ada sesuatu pun di dalam alam fisik, badan, dan pikiran yang merupakan personal atau dengan diri pribadi. Tidak ada saya. Hanya ada satu observasi yang begitu jernih dengan cara yang tidak personal atau dengan diri. Demikianlah cara Anda melepaskan penderitaan. Oke, saya sudah berbicara cukup panjang. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana cara melepaskan suara yang berisik? Anda tidak berikan perhatian Anda ke sana. Suara tetap ada di sana, baik kita suka maupun tidak suka. Anda harus membiarkan suara itu ada di sana. Anda harus membiarkan suara itu ada di sana, lepaskan, rilekskan, kembali kepada objek meditasi Anda, bukan berarti suara itu akan berhenti. Tapi lama-kelamaan pikiran Anda akan menjadi seimbang dan tidak menjadi masalah apakah suara itu ada atau tidak ada. Ketika saya di Burma, kami memiliki pintu besar seperti itu yang hanya ada kawat nyamuk. Dan di luar sana, saat masa wasa atau masa tiga bulan para biku melakukan retret mereka, mereka memutuskan akan menggali satu sumur. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan juga ada suara mobil, suara motor yang tidak ada saringannya. Itu sangat keras sekali suara-suaranya. Setelah beberapa saat tidak mengganggu beliau. Karena kita tidak bisa membuat suara itu berhenti. Itu cuma suara. Siapa yang tidak suka? Kalau Anda menganggap itu sebagai milik pribadi, Anda akan mengalami rasa sakit kepala. Jadi Anda harus membiarkan itu ada di sana, tapi jangan berikan perhatian. Tersenyum, tersenyum, kembali kepada objek meditasi Anda, itulah yang harus Anda perhatikan. Bikiran Anda tertarik lagi kepada suara itu, lakukan lagi. Tersenyum, 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 tersenyum. Tersenyum, 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 tersenyum. Saya sudah di sini selama tiga hari, dan ini adalah hari pertama yang begitu berisik. Dan semoga mereka tidak akan melakukan itu besok. Kita lihat. Tapi kalau mereka melakukan itu, oke. Itu hanya suara. Anda tidak memperhatikan perhatian Anda dan memperhatikan ke sana. Itu hanya pergerakan dan vibrasi yang menyerang. Bante pernah memberikan satu retret di Malaysia sewaktu masa Natal. Dan sebelah wihara adalah satu gereja orang Kristen. Setiap hari mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Setiap hari mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Setelah beberapa saat tidak mengganggu siapapun karena itu cuma suara. Dan inilah yang harus kita lakukan di sini. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Bante, he's asking about these five aggregates and the four foundation of mindfulness. Are there differences and are there similarities? They're one and the same. Sama. There's different ways of describing the same thing. Hanya cara yang berbeda untuk menjelaskan hal yang sama. Just like lust, hatred, and delusion is another way of describing craving. Sama seperti loba dosa moha. Yaitu rasa keinginan, rasa kebencian, dan delusi. Cara yang bersama untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan. Dan kita akan membahas hal ini dalam beberapa hari mendatang. Oke. Dan, ya. Menteri, saya mau tanya, bagaimana membangun mindfulness yang baik? Dia bertanya, bagaimana kita membangun mindfulness yang kuat? Dengan menggunakan 6 R. Dengan menggunakan 6 R. The more you use the 6 R, The more you let go of distractions. Your mindfulness gets very, very strong. Semakin sering Anda menggunakan 6 R, Maka kewaspadaan Anda akan menjadi semakin kuat. Every time you let go of a distraction, And use the 6 R's come back to your object to meditation. Setiap saat ada gangguan yang muncul, lalu Anda gunakan langkah 6R, maka pikiran Anda akan menjadi semakin kuat dan waspada. Demikianlah Anda mengembangkan kekuatan observasi tersebut. Dia bilang, too much concentration causes tightness in the mind. Betul sekali. Because you're not using the relaxed step. You're just coming back to your object to meditation. Anda hanya kembali ke objek meditasi Anda. Anda harus menggunakan semua rangkaian dari 6R ini. Ini adalah usaha benar. Kalau konsentrasi Anda tidak seimbang dengan kewaspadaan Anda, suara akan benar-benar mengganggu Anda. Tetapi, kalau sati atau kewaspadaan bersama dengan penyatuan pikiran, maka suara apapun tidak mengganggu kita. Bante satu masa memiliki seorang murid. Dan ada jam seperti ini yang membuat suara begitu keras. Setiap saat orang itu datang masuk ke dama hall, dia mengambilnya dan mengembangkan baterai. Jadi saya tidak membuat suara. Setiap saat orang itu datang masuk ke dama hall, dan mendengar suara dari jam itu, dia keluarin baterainya supaya tidak membuat suara. Lalu Bante akan masukkan baterainya kembali ke jam itu. Saya beritahu dia bahwa dia tidak mengikuti apa yang saya belajar. Karena itu tidak mengganggu Anda sehingga Anda memiliki penyatuan konsentrasi. Karena sesungguhnya orang itu tidak mengikuti apa yang Bante ajarkan. Karena tidak sesuai keseimbangan antara konsentrasi atau penyatuan pikiran dengan kewaspadaan. Karena orang itu mencoba mengembangkan pikiran yang terabsorpsi atau terceram. bukan pikiran dengan kebijaksanaan. Setiap saat Anda menggunakan langkah 6R, segera setelah itu Anda mempunyai pikiran yang begitu terang dan jernih. Itulah yang Sang Buddha maksudkan dengan mata kebijaksanaan. Dengan pikiran yang terang Anda akan melihat bagaimana proses ini bekerja. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ya. Semua. Ya. Semua. Ya. Bante bilang iya. Terus kedua, kalau sudah mulai nyusut, kan gitu. Mulai apa? Sudah mulai nyusut, bantikan. Kenapa sih metanya? Kan sudah stabil nih. Lama-lama kan senyuman-lama kayak nyusut. Mungkin kita mulai males lagi. Mulai ada delusi, dreaming lagi. Itu gimana? Kenapa saja? Atau relax? Kenapa sebentar lagi? Atau? Jadi, ketika merasa dengan kaya-kaya itu hilang, bagaimana kita melakukan ini? Atau kita hanya berhasil sedikit dan kita berhasil dengan kaya-kaya? Tidak. Tidak boleh menggunakan al. Alasan mengapa metanya pergi, karena Anda tidak cukup tersenyum. yang dimaksud kalau Anda tidak cukup tersenyum, Anda tidak selalu tersenyum setiap saat harus senyum, benar, sekarang Anda tahu, saya melakukan selama tiga tahun lalu dan Anda tahu Bante sudah melakukan meditasi retret selama tiga tahun berturut-turut, tiga bulan selama dua belas kali, delapan bulan retret dan juga setahun kadang-kadang sebulan retret dan juga dua minggu retret Bante tidak pernah tersenyum dan banyak orang yang beliau lihat saat sedang duduk meditasi ada garis mendalam di dahinya tebak siapa yang tidak tersenyum tebak siapa yang berusaha konsentrasi Anda lihat kalau ada ketegangan di seputar dahi atau kening Anda, Anda harus melepaskan dan merelekskannya dan Anda harus tersenyum dan Anda tahu Anda harus tersenyum walaupun sedang duduk di toilet, sedang makan, berjalan, mandi, apapun yang Anda lakukan kemudian Anda harus selalu tersenyum setiap saat apa yang senyuman lakukan karena itu membantu sakti atau kewaspadaan Anda dan Anda akan mengerti saat pikiran Anda kehilangan sakti atau kewaspadaan Anda Anda akan bisa cepat menangkapnya jadi apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan lebih sering? apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan lebih sering? harus senyum apa yang pikiran Anda terjadi dalam pikiran Anda kalau Anda tersenyum? ringan sangat awas jadi sangat mudah untuk menangkap kalau pikiran Anda mulai turun ke dalam lumpur lalu Anda mengembangkan kebiasaan baik dalam pikiran untuk menertawakan betapa gilanya pikiran Anda kadang-kadang Anda tahu saya menghabiskan banyak waktu mengatakan orang bahwa satu kata ini dan itu adalah sesuatu yang hampir semua guru meditasi tidak akan beritahu Anda ada satu kalimat di mana hampir tidak ada seorang guru meditasi di luar manapun beritahukan kepada Anda ini sangat menyenangkan Anda tersenyum Anda tertawa kenapa? karena itu semua memperbaiki sakti atau kewaspadaan Anda Bante menggunakan dua puluhan tahun dalam kehidupan beliau pikirannya itu begitu berat tidak menyenangkan sama sekali setelah beliau keluar dari retret apa yang mereka saling bicarakan satu sama lainnya? betapa sulit meditasinya betapa sulit meditasinya betapa menimbulkan rasa sakit yang mereka alami dan hampir semua orang yang mempraktekan wipas sana saja mengembangkan pikiran yang begitu sangat kritis dengan kata lain kesati atau kewaspadaan mereka tidaklah baik karena mereka menghakimi orang lain dan membuat pikiran mereka menjadi begitu keras tapi Anda tahu apa yang orang bicarakan setelah keluar dari retret Bante? betapa happy bahagianya mereka betapa menyenangkan meditasinya dan wajahnya semua bersinar Bukankah itu seharusnya ajaran Sang Buddha? Bukankah itu seharusnya ajaran Sang Buddha? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, silahkan duluan terima kasih Bante terima kasih Bante saya mau tanya ada orang guru yang mengajarkan meditasi bagi yang pertama atau permula latihan meditasi kalau setelah jam 10 malam tidak boleh praktek meditasi karena nanti di janggu hantu terima kasih He has a question He has a question He heard that a meditation teacher told him that after 10 o'clock at night you are not supposed to meditate otherwise you will be disturbed by ghosts Well, you want to tell them what happened last retreat? How many people were getting up at 2 o'clock in the morning dan mereka bermeditasi sampai setelah makan pagi jadi di dalam rat-rat yang baru saja kita lewati di Bali banyak sekali orang bangun jam 2 subuh lalu kemudian mereka terus bermeditasi sampai setelah makan pagi dan meditasi mereka sangat baik waktu itu tidak ada masalah cukup? cukup? it's okay tanya aja here is another question there is another wrong view that if you meditate you can get possessed it depends on the kind of meditation you're doing tergantung jenis meditasi yang dilakukan this kind of meditation no dengan jenis meditasi yang diajarkan ini tidak pernah why? mengapa? you can 6R any kind of thing that arises karena kita bisa 6R apapun yang muncul ada lagi yang mau tanya? cukup? oke ya silahkan ya silahkan good evening a lot of the questions have already been answered they just thought I feel very fortunate and very happy to be able to attend to the top so first of all my apologies for using the smartphone which is not very smart that's right it was useful I like to take notes so that I can review and don't forget because I have to forget so I ask permission about everything and it was tomorrow on clock doesn't that have a record in there? it does why don't you use that instead? yes thank you very much tadi diberitahu kepada bapak ini bahwa dia minta maaf karena menggunakan hp nya tapi sebenarnya digunakan untuk mencatat supaya tidak lupa dan bante bertanya bukankah di hp itu ada alat rekamnya? katanya iya dan jadi bisa merekam so the question is it has already been answered actually but I would like to take a sip of green tea in the morning to talk with sloth and order with sleepiness and dullness is that actually necessary? and is there also a way to convert sleep into some form of practice dan ditanyakan biasanya dia suka minum teh hijau di pagi hari untuk mengatasi rasa malas mengantuk atau gelisah tersebut i have a cup of coffee every morning dan bantez bilang bantez selalu minum kopi setiap pagi tidak benar tidak benar tidak masalah kalau anda sudah mencapai satu masa dalam meditasi anda maka anda tidak lagi membutuhkan itu tapi untuk memulai bantez tidak melihat ada masalah dan bantez tidak mau setelah anda duduk lalu anda istirahat minum teh ok 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 kentang pada sleep everyday is there any kind of form of practice di turn sleeping to do do kentang pada sleep Tidak benar Jika Anda mempunyai mimpi Itu bermaksud Anda Hidup dan Hidup Anda bisa radiatkan Ketika Anda mempunyai mimpi Dan itu akan membuat Semua mimpi Anda Sangat menyenangkan Dan dikatakan kalau Anda Bermimpi di malam hari Atau kapanpun Dan Anda bisa memancarkan meta Atau cinta kasih ke dalam mimpi Anda Dan jadi mimpi itu Akan jauh lebih menyenangkan Oke Tunggu Saya mau nanya soal Waktu breaking the meditasi Maksudnya Kemarin partai bilang Kita harus At least Se-stabil rupa Jadi Kan ada pengalaman Kita sering hidup Terus tiba-tiba Bukannya kita Kayak gini Apakah itu Termasuk kita sudah Kita bergeras ya Sedangkan Partai Saranin kemarin Jangan bergeras Oke Dia bilang Instruksi Anda Tidak bergeras Seperti Buddha Dan Kemudian Pada beberapa Pada saat Dia akan melakukan ini Itu Itu Sama-sama Badan merunduk Itu boleh Ditegakkan kembali Selama Tidak sering-sering Begini terus Boleh ditegakkan Oh ya Duduk Lebih tegak Dan Nanti Selalu Kita Tidak tahu Nampak Boleh Boleh Ditegakkan And then For another While We start Slumping Back again Can we Straighten Duduk Lebih tegak So that You notice When you Start to Do that And you Don't Move As much Sehingga Kalau duduk Kita Lebih tegak Maka Begitu Badan Kita Mulai Mau Turun Kita Bisa Cepat Tegakkan Sehingga Nggak Akan Sampai Jatuh Begitu Atau Anda Bisa Lakukan Seperti Yang Sang Buddha Katakan Kalau Ngantuk Pegang Jiwir Telinga Anda Dan Tarik Sekeras Sekeras Mungkin Dan Itu Ternyata Sama Baiknya Dengan Duduk Lebih Tegak Ada Lagi Yang Mau Tanya Oh Ya Oke Ini Pertanyaan Terakhir Oke Ini pertanyaan terakhir Oke Ini pertanyaan terakhir Oke Sebetulnya Saya mau Tanya Saya mau Dikiran Kalau Kita kan Positif Di sini Dikasi Emotif Semuanya Dertanang Ramai Dertanang Komeditasi Tapi Kan di sini Dikiran Ada lima Kan dua Kita Benci Aku tidak Mau Kita malas Saya lagi Saya tidak Tahu Itu Kalau Sepertimana Kan Kalau mesin Tau Panas Nyala Terhenti Tau Dihun 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 Ini Kalau Dihun Gangguan Ini Itu Ada Tipe 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 Siapa Dulu Kita Salah Marah Salah Gesebi Salah Gak 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 Oke Dia Berkata Pertanyaan Pertanyaan Ketika 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 Sama caranya Bante baru saja menjelaskan di dalam 2 jam ini Apa yang harus dilakukan Ya 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 Bukan rasa marah benci semua adalah gangguan Bante menggunakan satu kata untuk meng-cover semua jenis gangguan atau rintangan Apakah itu mengganggu perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda? Tidak Tidak menjadi masalah gangguan yang mana karena itu semua adalah gangguan dan rintangan Apa yang Anda harus lakukan dengan adanya gangguan? 6 R Oke Oke Mari kita membagi jasa So let's share some merit Mati ini, thank you May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be May the grieving shed all grief and may all beings find relief May all beings share this merit that we have thus acquired For the acquisition of all kinds of happiness May beings inhabiting space and earth Devas and nagas of mighty powers share this merit of ours May they long protect the Buddha's dispensation Sadhu, sadhu, sadhu Semoga yang menderita bebas dari derita Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut Semoga yang berduka menghapus semua dukanya Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh Untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi Para dewa dan naga yang perkasa Berbagi jasa-jasa kami ini Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha Sadhu, sadhu, sadhu Terima kasih Sub indo by broth3rmax